Pemirsa Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Seradita. Seorang pelajar SMK di Semarang berinisial GOR, 16 tahun, tewas setelah ditembak oleh Oknum Polisi. Kejadian ini juga dikonfirmasi oleh Direkskrimum Polda, Jawa Tengah, Kompos Polisi Dwi Subagio pada Senin 25 November. Menurutnya, korban meninggal diduga akibat ditembak oleh Oknum Polisi di Kota Semarang. Korban GRO tewas setelah mendapatkan luka tembak. Selain itu, dua teman korban yang juga bersekolah di SMA. Maksud kami SMK, Negeri 4 Semarang, berinisial S dan A. Mereka selamat meski mengalami luka-luka. Kasus pelajar SMK diduga ditembak polisi sempat ramai di media sosial. Pengunggah pertama, yaitu akun Kiai Beler, memaparkan adanya kejadian korban GRO ditembak oleh Oknum Polisi. Peristiwa itu terjadi pada hari Minggu, sekira pukul 1.58 waktu Indonesia Barat. Korban pun sempat dilarikan ke rumah sakit karya di Semarang, namun tidak tertolong. Sementara itu, Kabit Humas Pol de Jateng, Kompos Pol Artanto, masih enggan memberikan keterangan terkait kasus ini. Tribun Jateng juga telah menyambangi rumah nenek korban yang menjadi tempat tinggal korban selama bersekolah di Semarang. Tampak rumah nenek korban di Kembangarung, Semarang Barat, masih ramai oleh para pelayat pada Senin siang. Korban merupakan anak piatu yang tinggal di Semarang bersama nenek dan kerabatnya yang lain. Ayah korban tinggal di Kabupaten Sragen. Keluarga GRO juga membenarkan adanya penembakan tersebut. Namun, belum bisa memberikan keterangan lebih jauh karena masih kebingungan dan masih dalam kondisi bergabung. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Negeri 4 Semarang, Agus Riswantini, belum mendapatkan informasi soal penyebab korban meninggal dunia. Pihaknya telah mengirimkan perwakilan ke rumah duka, tetapi keluarga korban belum memberikan pemberitahuan kepada sekolah. Informasi yang diperoleh pihak sekolah, ada tiga siswanya yang mengalami kejadian diduga penembakan. Ketiga korban, seperti tadi sudah kami sebutkan ada GRO, yang merupakan siswa kelas 11 jurusan teknik mesin di SMK Negeri 4 Semarang. Korban menjadi salah satu korban yang tewas. Sementara dua temannya, yaitu S, 16 tahun, merupakan siswa kelas 11 jurusan teknik tenaga listrik. Sementara korban luka A, 17 tahun, merupakan siswa kelas 12 jurusan teknik tenaga listrik. Staff kesiswaan SMK Negeri 4 Semarang, Nanang Agus B, mengatakan informasi yang dihimpun pihaknya. Dari kejadian tersebut, korban meninggal adalah satu orang, sementara dua orang lainnya mengalami luka-luka. Korban meninggal dunia adalah GRO, sementara dua korban lainnya berinisial S, selamat dengan luka tembak di tangan. Sementara A, selamat dengan luka tembak di bagian dada. Keluarga tidak mendapatkan informasi apapun karena semua sudah keserakin. Semua sudah keserakin ya, seluruh klarknya itu ya. Tapi informasi adanya luka tembak atau informasi ada luka-luka hati, itu sudah terkonfirmasi? Jadi, belum dari info, ya. Ini gambar-gambar yang harus dilakukan paca ini, gambarnya salah. Dari media sosial juga ya? Jadi kami belum ketemu, termasuk yang masih ada di rumah sakit, kita juga belum bisa menghubungi. Sampai dengan anak keluarganya masih. Terkeluarga. Ini kan, minggu sore. Minggu sore itu 24 November, 202, pukul 17-an. Kan kejadiannya itu malam, malam minggu, minggu dini hari. Minggu dini hari? Jalan 2 dini hari. Jalan 2 dini hari. Kita menerima info yang beredar juga sama. Sementara ini, dari media sosial. Ada siswa kami, semaka empat, yang tertembak dan meninggal dunia. Itu ada tiga siswa. Menurut info yang beredar, satu itu gamma riski nantak. Ini kelas 11 TM2, ini keterangannya meninggal dunia. Cuman kita tidak tahu posisinya meninggal dunia itu di tempat atau di rumah sakit. Kita tidak, belum-belum sampai informasi resminya. Yang kedua, Dasatria, 11 TKL1, ini selamat. Dengan luka tembak di tangan. Ini gambar namanya, yang kami peroleh di media. Yang ketiga, Adam, itu 12 TKL1, ini selamat dengan luka, ada luka di dada. Sesuai yang seharusnya meninggal dunia, yang dengan kunjung ke sana, itu langsung dikebunikan, diseratkan. Pihak sekolah itu sudah menuju ke rumah duka tadi malam. Tapi kan sudah berangkat. Tidak ketemu. Tidak ketemu, hanya beberapa kerabatnya yang menunggu di rumah. Belum bertemu dengan biaya orang tua. Kemudian, siswa yang statusnya selamat, ya belum bisa kita konfirmasi secara utuh mengenai kronologi. Oke. Jadi sampai hari ini, Senin, hari ini, 24 tahun ke-24, biaya keluarga dari ketiga siswa, juga belum memberikan informasi resmi dan untung pada sekolah. Biasanya siswa terdekat itu, atau orang tua siswa akan menghubungi wali kelas. Wali kelas, tiga wali kelas ini kita hubungi, juga belum dapat informasi yang utuh. Berarti informasi dari media sosial itu biaya sekolah belum bisa, ini Pak, emang mengafirmasi. Biasanya susun. Itu apakah tertembak polisi yang di media sosial atau apa, belum tahu juga, Pak. Belum tahu juga, Pak. Sekarang juga tidak bisa menyimpulkan apakah yang menembak itu polisi atau tidak. Seorang pelajar SMK Negeri Empat Semarang tewas diduga tertembak oleh Oknum Polisi pada Minggu 24 November. Korban berinisial GRO berusia 16 tahun merupakan anggota Pasukan Pengibar Bendera atau PAS Kibra mendapat luka tembak di bagian pinggang. Pumas RSUP Dr. Karyadi Aditya juga membenarkan bahwa korban sempat dirawat di IGD pada hari Minggu Dinihari. Namun, nyawa korban tidak tertolong saat dirawat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatang, Iwan Arithianto, yang melaporkan secara langsung. Rekan Iwan. Iya, malam Sarah. Baik, terkait dengan perkembangan kasus ini, bagaimana pernyataan atau keterangan dari pihak kepolisi yang terkait adanya kasus penembakan pelajar tersebut? Iya, Sarah dan Pemirsa Tribunus, bisa kami jelaskan terkait kasus penembakan seorang pelajar atau anggota Pas Kibra berinisial GRO dari SMK 4 Semarang. Saat ini polisi telah mengonfirmasi dalam hal ini adalah Kapolres Taba Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar, yang saat kami temui pada malam hari ini, dia mengatakan bahwa kejadian itu diakuinya memang ada anggota yang melakukan penembakan. Nah, anggota yang melakukan penembakan ini masih dilakukan pengamanan oleh PAMINAL, Propam Polres tersebut. Saat ini anggota masih dilakukan pemeriksaan, kemudian soal kasus penembakan itu, diakui Iwan memang terjadi dan saat ini pihaknya juga masih menunggu visum dari RSUP Karyadi Semarang terkait detail penembakan tersebut. Kemudian di bagian pinggang atau bagian apa, dia hanya membenarkan di bagian pinggang atau anggota tubuh lainnya, dia belum mendetailkan. Begitupun soal ide tintas dari siapa polisi yang melakukan penembakan itu, Irwan juga belum berani atau masih enggan untuk membeberkan. Nah, terkait kronologi bagaimana sih penembakan itu terjadi, ini sekali lagi kami tekankan bahwa ini versi polisi, polisi menekankan bahwa penembakan itu terjadi ketika korban, yang dituding adalah anggota gangster dari pojok pendungan, melawan dengan Seroja, melakukan tawuran di depan perumahan kawasan Paramon, Semarang Barat. Nah, anggota ini adalah penyidik Polestabes Semarang, ketika itu dia pulang kerja, pulang kerja kemudian ketika melintas di Paramon itu, dia melihat dua kelompok tawuran ini, dan korban dituding adalah bagian dari kelompok pojok pendungan, kemudian ketika tawuran itu polisi berusaha melerai. Tapi ketika melerai, tiba-tiba polisi itu diserang dari kelompok korban, kemudian polisi sontak memberikan tembakan. Nah, tembakan itu yang diklaim polisi mengenai bagian pinggang korban. Nah, dari keterangan polisi ini, atau keterangan dari Kapolestabes Semarang ini, si korban kemudian dibawa ke RSUP Karyadi Semarang, kemudian korban ini setelah dibawa oleh polisi dan para ini, anggota gangster tersebut, ternyata nyawanya tidak tertolong dan meninggal di RSUP Karyadi Semarang. Nah, sampai jam 10 pagi, itu kejadiannya minggu, tanggal 24 November 2024, sekitar pukul 1 dini hari. Nah, sampai 10 pagi itu identitas korban belum teridentifikasi. Nah, itu pengakuan dari polisi. Nah, bagaimana pengakuan dari pihak sekolah? Pihak sekolah mengumpulkan sejumlah informasi, mereka menyatakan bahwa korbannya itu tidak hanya si GRO, tapi ada juga dua korban lainnya, yakni S dan A. Nah, si S ini adalah satu umur, 16 tahun, dia adalah teman beda kelas, nah si A itu kakak kelas dari si korban. Nah, si S ini mengalami luka di tangan, dan A ini mengalami luka di dadah, namun belum bisa kami konfirmasi apakah luka itu bagian dari luka tembak atau sebaliknya. Begitu, Sarah? Baik, lalu terkait tadi sempat disinggung bahwa korban merupakan anggota dari gangster. Apakah ada anggota dari gangster tersebut yang diamankan, Iwan? Nah, keterangan dari Polestabes memang ada yang diamankan, beberapa anggota gangster itu, yang diamankan ada beberapa. Sebenarnya jadi Kapolestabes Semarang ini juga mengungkapkan, dalam satu kejadian itu ada tiga tawuran ya, salah satunya di NGM Sari, kemudian di Semarang Utara, dan di Semarang Barat. Nah, Semarang Barat inilah kasusnya si korban. Nah, itu ada beberapa orang atau beberapa anggota gangster diamankan oleh polisi. Namun polisi masih melakukan pendalaman dari kasus tawuran yang diklaim polisi menyebabkan korban meninggal dunia. Begitu, Sarah? Baik, terima kasih, Rekan Iwan Arifianto dari Tribun Jateng atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Di Semarang Barat dan di Semarang Barat. Nah, dalam penanganan ketiga ini, ada beberapa yang kita amankan, kita periksa, dan kita tetapkan sebagai tersangka. Di peristiwa di Gayam Sari, itu ada dua yang kita tetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa, apa namanya, tawuran antar kerea, antar game ini, antar gangster. Kemudian di Semarang Utara, itu ada korbannya, tapi telakunya sementara belum dalam proses penyelidikan. Nah, yang peristiwa ketiga yang terjadi di Semarang Barat, itu kita melakukan pemeriksaan terhadap dua belas tersangka. Ulangnya, dua belas anak-anak yang terlibat, empat diantaranya kita sudah tetapkan sebagai tersangka. Mereka dari dua kelompok yang berbeda, geng Seroja dan geng Tanggul Pojok. Nah, korban ini kebetulan dari geng Tanggul Pojok, yang saat kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran, kemudian muncul anggota polisi, kemudian dilakukan upaya untuk melerai, namun kemudian ternyata anggota polisi informasinya dilakukan penyerangan sehingga dilakukan tindakan tugas. Jadi, apa namanya, penanganan terhadap ketiga peristiwa ini, saat ini sedang kita dalami, kita ungkap siapa-siapa saja yang terlibat. Pak, kalau yang tertembak itu tadi keberapa? Yang tertembak itu korban ya, yang terkena pinggunya. Nah, ini juga satu catatan, kita ketika dibawa ke rumah sakit, ini yang menolong justru dari kelompok lawannya, yang membawa ke rumah sakit, dari kelompok Seroja, makanya kemudian plus yang anggota kita ini yang membawa ke rumah sakit karyadi. Makanya sampai malam, sampai jam 10 pagi kan belum diketahui identitasnya. Dari kelompok Seroja jurnanya tidak mengenali. Nah, ini ada pesan dari keluarga korban terhadap peristiwa ini, mereka minta untuk tidak di-expose lagi. Mereka, kita maklum juga, mereka sering bertabung, walaupun itu mengapa kemudian kami minta kepada teman-teman untuk Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.